Ayo, what's up, bujang! We're being like, stag, we're being all social media User in the World Oke, my friends and my brother, semuanya Welcome back with me, Raden, dan Dibu Redata A.K.A. Bang Edun Di channel yang paling, Edun, bisun Oke, ini brother-brother gue semua, bujang-bujang gue semua Jadi, sebelum lanjut ke videonya Kalian jangan lupa klik subred-subred untuk gratis Sampai bayar teman-teman gue, apapun Dan tool vacation untuk video-video selanjutnya Dan, oke teman-teman semua Jadi, di video kali ini Nama kontennya adalah 5 Jadi, 5 macem-macem apa, 5 apa, 5 apa ya Dan di video kali ini, gue akan membahas soal 5 formasi yang sering digunakan di Online Mad Challenge PES 2021 Mobile Dan untuk teman-teman semua yang misalkan pengen nanya Bang, bikin 5 ini dong, bikin 5 ini dong Nah, kalian langsung aja komentar di bawah Nanti gue akan bikin videonya teman-teman Oke, setuju, setuju Mantap sekali teman-teman semua Jadi, kita langsung aja Gasket, lasket, dan naskan Membahas soal 5 formasi di PES 2021 Mobile Yang sering digunakan di Online Mad Challenge Teman-teman semua Dan, oke Sekarang gue udah ada di PES 2021 Mobile Dan kita akan langsung membahas soal Formasinya teman-teman yang sering digunakan Di Online Mad Challenge Tapi, disini gue mau disclaimer dulu Bahwasannya Setiap formasi ada kelebihan dan ada kelemahan Tentunya balik lagi kepada usernya Kalian nyamannya menggunakan formasi apa Jadi, gue gak bisa terlalu banyak komentar Sebenernya teman-teman Disini gue hanya memberitahu Oke? Oke Jadi, yang pertama adalah Formasi 433 Teman-teman semua Jadi, semua manager tuh sama aja Sebenernya ya Sebenernya Hannesley tuh sama aja Cuman, yang berbeda adalah Kadang suka berubah formasi-formasinya Makanya, nama managernya tuh gak gue sebutin teman-teman Lebih ke formasinya ya Yang pertama adalah 433 Jadi, 433 ini formasi Yang sering banget digunain di Online Mad Challenge Kenapa? Emang pada dasarnya 433 ini adalah formasi Apa namanya ya Formasi default ya Default ya Dari Apa namanya ya Formasi setelan pabrik teman-teman Kita baru buat akun juga udah bakal dapet formasi 433 Gue yakin kalian mirip Aramburu Karena dia formasi 433 Dibandingkan yang lain Formasinya aneh ya teman-teman Jadi, formasi 433 ini Dia tipe permainannya adalah permainan penguasaan semua Teman-teman mau menyerang dan juga bertahan Dan tentunya formasi 433 ini Mempunyai beberapa kelebihan Seperti ruangnya yang cukup luas Karena dia ada 3 Apa namanya? Penyerang ada CF, LUF, dan RWF Di samping itu Jadi, kalian bisa ngatur mainan disitu Ada 3 gelandang Disitu kalian bisa rotasi-rotasi Nyerang dari samping juga enak Nyerang dari tengah pun juga enak Formasi 433 ini teman-teman Tapi, sayang ya untuk formasi ini Nggak bisa bermain cepat Pun kalau kalian bisa bermain cepat Kalian harus lebih lama lagi Memahami formasi 433 ini Seperti itu Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semua Untuk formasi 433 Jadi, intinya Dia itu permainan lebih fleksibel Hanya saja Untuk kelemahannya tentunya Untuk bermain cepat itu agak susah Kalian harus paham betul Sama formasi 433 ini Kalau misalkan pengen main cepat Gitu ya teman-teman intinya Dan untuk kelemahannya sendiri Kalau kelemahannya nih guys Yaitu ketika Apa namanya ya Di bagian tengah Jadi, kalau misalkan bertemu sama J.Canto Ini formasi agak suka ngeruyum juga gitu teman-teman Karena Ya, balik lagi dia Bagian pusatnya Nggak terlalu bisa Kuat banget gitu Kalau misalkan kalian nggak biasa Seperti itu ya Oke Yang kedua adalah El Roman Jadi, El Roman Old ini Sering digunakan teman-teman Di online main challenge Dimana formasi ini adalah 4213 4213 Yang menggunakan Satu attack main fielder Disini sih sebenarnya Sering digunain Di PES 2019 ya teman-teman Dan 2020 Tapi di 2021 juga banyak Karena Biasanya pemain tipe Ini Teman-teman semua Dia itu Mengandalkan satu pusat Dia bermain dengan 4 pemain Jadi kayak LWF Strike Striker RWF Dan tag main fielder Jadi berempat itulah Yang suka ngolah bola Teman-teman Jadi tag main fieldernya Kalian harus punya Yang stamina-nya bagus gitu Bisa Lionel Messi Atau yang lain-lain gitu Terserah kalian Tapi memang formasi itu Seperti itu guys Ya Dan Untuk Tipe bertahannya Dia juga permainan penguasaan Teman-teman Jadi memang 2 itu Permainan penguasaan Lebih banyak gitu Untuk taktik 4213 ini Teman-teman Dia punya 1 tag main fielder 1 striker 2 wing Apa Penyerang Sayap Terus ada 2 gelandang Terserah kalian mau bertahan Atau gelandang Apa namanya Gelandang di tengah Dan Back Seperti itu ya Teman-teman Sisanya kalian atur-atur aja Ini sering banget Ketemu di online match challenge ya Di rating-rating Sekitaran seribuan Kalau ini nih Teman-teman Oke Yang selanjutnya Adalah Formasi Ini udah kedua ya Berarti sekarang Yang ketiga Teman-teman Untuk formasi yang ketiga Ya Itu Adalah Didier Deskamp Dia Menggunakan formasi Part 2222 Dimana formasi ini Adalah Mengandalkan 2 striker Terus juga 2 Left Eh Ada 1 left Dan juga Right Terus ada 2 gelandang Dan sisanya Back Nah Formasi ini Teman-teman Sering dipake Sama pro player Sama pro player Jadi pro player itu Banyak banget Yang gunain formasi ini Biasanya di samping ini Ditaruh DLMF nya itu Neymar Dan di RMF nya itu Kalau ngejadon Sancho Genabri teman-teman Karena jadon Sancho itu Gue kasih tau sama kalian Full skill parse boy Ya Dia tuh full skill parah Jadi Mirip-mirip sama Si Neymar Jadi 2 Pemain itu Bisa jadi Tombak juga Sebenernya ya guys Jadi nyerang Dari DDR Deskamps ini Formasi part 22 Ini teman-teman semua Bisa meluas Gitu ya Bisa meluas Melebar Dan fleksibel Ini gue suka sih Formasi ini Salah satu formasi Yang gue suka Karena gue Dari dulu Demen punya formasi Yang strikernya tuh Kalau gak 2 3 Teman-teman Dulu kan ada tuh Formasi 3 striker langsung Terus sekarang udah susah Dapetin formasi 3 striker langsung Tapi ini ada 2 Jadi 2 tuh bisa Oper-operan Pas and move nya Lebih enak gitu Jadi ketika Lagi ada serangan Gue lagi ngebuild Terus gue pengen 1-2 main cepet Itu bisa Nah itu dia yang gue suka Teman-teman semua Jadi Begitulah Dan untuk kelemahannya Sebenernya dari Deskamps ini So teman-teman Karena dia melebar ya Jadi Kalau kalian Nah hanya Gak habis Sama Apa namanya Tipe permainan DDR Deskamps Alias Kalian cuman Nungguin bola aja Gitu gak terlalu Diambil habis Ini bakal root Dia ngebuild bolanya Teman-teman Bakal root Ya Makanya banyak banget Pro player yang pake ini Tapi memang Memang Biasanya sih Yang menggunakan Formasi seperti ini Udah pasti Paham betul Gitu lah ya Gitu teman-teman Oke Yang selanjutnya Adalah Empreus Gaming Gue lupa lagi Formasinya apa 4-4-2-4-2 juga Cuman bedanya Empreus ini 4-2-2 nya adalah Ada 2 Attack Matfielder Gitu teman-teman Kalau tadi kan LMF dan DRMF Kalau ini Attack Matfielder Semua Gak bisa ditaruh Di LMF Atau gak bisa Ditaruh di LMF Seperti itu teman-teman Nah Formasi ini Yang gue demen Teman-teman semua Itu Dia mengandalkan serangan Di pusat Teman-teman Empreus ini Tapi walaupun di pusat Dia juga bisa fleksibel Sebenarnya Karena teman-teman Attack Matfielder nya Itu Kalian tinggal pasang aja Pemain-pemain Yang mempunyai Full skill Yang bagus Gitu 2 striker nya Bebas kalian Mau kasih Apa aja Dan formasi ini Sering banget Digunain sama Youtuber-Youtuber Luar negeri Ditambah sama User-user PES yang lain Karena formasi nya Gue bilang Cukup gampang sih Teman-teman Untuk kita mainin Gitu Karena Mereka-mereka ini Dekat gak terlalu jauh Gitu Dan Biasanya sih Permainan seperti Empreus ini 422 ini Dia mengandalkan Permainan pusat Jarang banget Dia mainin Di sayap Yang sering itu Kalau misalkan 433 Kayak yang pertama-tama tadi Nah itu dia sering di sayap Kalau ini biasanya Mainnya pusat Teman-teman Seperti itu ya DDRD Scam Empreus Dan yang terakhir Itu sama-sama main di tengah Sebenarnya Yaitu Jay Kento Jay Chanto Teman-teman ya Untuk Jay Chanto Sendiri Teman-teman semua Ini Menurut gue Formasi yang sering dipake Sama user Indo Teman-teman Gak Indo juga sih Luar juga banyak Karena gue harus Akuin Formasi Part-part 2 Ini Kalian gak harus Jago gaming Untuk main PES Ini udah gampang Ada adaptasi Teman-teman Karena Yang pertama Penyerangannya itu Menurut gue Dia lebih ke pusat Jadi Udah pasti Sebenernya Lebih cepet Juga nyerang Udah pasti Kita tau nih Udah tengah nih Pasti orangnya Atau teman kita Udah nunggu di depan nih Jadi kita tinggal Oper-oper aja Di bagian-bagian depan Beda Kalau misalnya Formasi yang lebar Begitu kan Kita harus tau Pemainnya tuh Dia yang lebar Atau masuk ke tengah Dia lagi di samping Atau masuk ke tengah Nah itu bedanya Kalau di Jay Chanto ini Ya Seperti itu lah Teman-teman Mereka Semua pemain-pemainnya itu Udah pasti nunggu Udah pasti nunggu Di formasinya Di tempatnya Karena memang Terpusat Kayak Trisula Kayak Garkusomai Teman-teman ya Seperti itu guys Jadi Ada 2 striker Ada 1 on track Backfielder 2 gelandang Dan 1 gelandang Bertahan Dan sisanya Back Formasi ini Menggunakan formasi Serangan balik Untuk taktik bertahannya Dan taktik menyerangnya Adalah permainan penguasaan Jadi Biasa digunakan Sama long ball spammer Atau main cepat Teman-teman Formasi ini Makanya user indo Itu kan paling demen Sama main cepat Tapi Walaupun Main cepat Main cepat yang bagus Ya guys Formasi ini tuh bagus Kenapa Jecanto itu Sering digunakan Karena ya itu Gampang digunakan Gitu teman-teman Gampang digunakan Sering digunakan Karena gampang digunakan Gitu Lebih mudah Untuk adaptasi Di formasi ini Gue harus akuin Formasi ini tuh Mudah banget Untuk adaptasi Dibandingkan Formasi-formasi yang lain Begitu Jadi Itu sih Teman-teman semua Dan kalian bakal Sering ketemu Sama Jecanto ini Di user-user indo Banyak banget Teman-teman semua Oke Jadi segitu aja dulu Video dari gue Jadi Semua formasi itu Sama aja Dan balik lagi Kepada User-usernya Pilotnya sendiri Permainannya seperti apa Jadi Misalkan Kalian punya saran Tentang 5 apalagi nih 5 apalagi Kalian komentar aja Bang coba bikin 5 White ball terbaik Bang coba bikin 5 Gold ball terbaik Gitu kalian komentar aja Di bawah Nanti gue bikin videonya Dan untuk kalian Yang belum cek Artikel Dunia Game Silahkan cek Karena disitu Banyak banget berita-berita Tentang game Dan berita Tentang face Ya teman-teman Karena disitu Gue sudah bergabung Dan gue bikin artikel Tentang face Jadi kalau misalnya Kalian belum mengerti Di videonya Gue udah bikin Versi tulisannya Teman-teman Artikel Jadi kalian tinggal Baca gaming Begitu ya Oke Jadi gue undur diri dulu Teman-teman semua Terima kasih banyak Udah support gue Sampai saat ini Dan gue harus Close This video Kita akan bertemu lagi Di next video Keep working and stay able Baik-bisau Assalamualaikum Warahmatullahi Tio Bargato Dadaaa Terima kasih telah menonton!